New York 16 Mei 2014 Di sini Negara West Papua Ditingkan punya kantor Di Persyarikatan Bahasa Bangsa Kantor ini Sebelah jalan dari PBB Jadi kami sekarang di pusat Di pusat Di mana agreement New York Diteken Lebih dari 50 tahun Mulai dari Bapak Marcus Kasiepo Dewan Tertinggi Perwakilan Rakyat Papua Barat Front Nasional Papua Biakar MSP Onim Kobo Oser 68-69 Kami tahan di lokasi Nihuniarat Satu tahun di Belanda Di New York Sekarang 2014 Dapat hasil Kami Kobo Oser diakui Untuk mewakili West Papua Di PBB Dapat kantor di PBB Bukan kantor di Denag Bukan kantor di Australia Di pusat PBB Harus kami ada di pusat Karena pusat ini Agreement New York Diteken di kota New York Jadi Apapun yang diurus Harus kita urus Di New York Jadi kalau Indonesia Mau dialog Kami Kobo Oser Delikasi Kobo Oser Dan saya Presiden Papua Barat Sudah bersedia Tunggu di New York Datang Ikut Pater Tebaidang Delikasi Datang ke New York Kami langsung di New York Kenapa kami mesti dialog lagi Kenapa SBY tipu Bahasa Papua dengan dialog Dengan bujuk mereka dengan dialog Dialog ada arti apa Dialog itu Bahasa Belanda bilang Dia tipu Dialog SBY Jadi kalau mau Uru soal Papua SBY datang ke New York Sudah lebih dari 50 tahun Sejak 1 Mei 63 Negara MKRI Buktikan untuk dunia Bahwa kamu tidak sanggup Pimpin bangsa Papua Tidak sanggup bangungkan Tanah Papua Kamu hanya Bunuh Rampok Curi Racun Bahasa Papua Jadi kamu punya Pengertian kemanusiaan Itu ada dimana Dari New York Saya utus ke seluruh tanah air Jangan dialog Lupa saja Itu main Dia main waktu Main waktu Bujuk-bujuk kamu Untuk percaya Nanti ada dialog Selama itu Dorang bunuh Dorang racun Pendidikan juga Dorang bunuh Di kamar mandi Di sentani Orang-orang kampung Punya makanan Dorang curi Jadi bangsa ini Mesti keluar Jawa kamu Segera keluar Dari tanah Papua Sekarang proses Sudah mulai jalan Nanti kamu Ditendang keluar Contoh dengan Timur-timur Timur-timur Kamu juga Ditendang keluar Kaki pukul Pantat Jadi untuk Seluruh bangsa Di tanah Papua Dari New York Pusat Perserikatan Bangsa-bangsa Di New York Bukan di Sinevet Bukan di Jakarta Port North Di New York Kami sudah Taruh Angker Di sini Kami Polo di New York Sampai Merdeka Kalau tidak Merdeka Kumpul Kitorang Di sini Tapi Jangan Lari Dari New York New York Ini Posisi Sekarang Kami usahakan Supaya Komposor Papua Diterima Di Sidan Umum Dan Dikembalikan Ke dalam Daftar Bangsa-bangsa Peribumi Yang berhak Merdeka The list of Non-self-government territory Karena Kami Bumi Wilayah West Papua Melanesia Sudah Diregistrasi Di Kambera Tahun 1947 Sebagai Negara Yang berhak Merdeka Saya Punya Bapak Markus Pongor Kasepo Almarhum Dari Korido Biak Diutus Oleh Dewan Kain Karab Biak Numpur Untuk Kekambera Turut Saksikan Yang Kami Diakui Sebagai Bangsa Yang berhak Merdeka Tahun 1947 Dua Tahun Kemudian Baru Indonesia Dapat Dia punya Kemerdekaan 49 Di Denah Jadi Jangan Indonesia Boleh soal Kita Sudah Pengakuan Internasional Kita Sudah Berhak Merdeka Jadi Nanti Saya Tuntuk Seperti Tidak Sudah Dapat Bisi Lagi Kenapa Bangsa Papua Sudah Buktikan Yang Doram Binci Indonesia Sampada 10.000 Jalan Kakeh Kebatas Orang Papua Belum pernah Tinggalkan Dia punya Kampung Alaman Dia punya Dusun Dia punya Pesisir Bosen Soren Rasuahan Viena Belum pernah Manti Jawa Kamu masuk Baru bikin Kotor Sampai Doram Binci Baru Lari Ke Setinggal Jadi Untuk Orang-orang Indonesia Yang ada Di Papua Yang berlaku Untuk Papua Itu Undang-undang Penduduk Papua Berarti Kalau Tete Nenek Moyang Di Muka Tahun 62 Sudah Ada Di Papua Kamu Jawa Ambon Menado Cina Belanda Kamu Ada Hak Untuk Mau jadi Bangsa Papua Jadi Yang Dari Belakang Masuk 63 Itu Kita Tidak Unang Kamu Kamu Datang Malam-malam Kapal Bawa Turun Baru Macam Jihad Jalan Tinggal Rampas Orang Punya Tanah Kamu Itu Keluar Tempo Keluar Tempo Nanti Kamu Akan Keluar Kamu Tahu Pintu Masuk Kamu Juga Harus Tahu Pintu Keluar Jadi Tanah Itu Kami Punya Dan Saya Minta Supaya Bangsa Seluruh Papua Jangan Demo Jangan Perang Kenapa Kita Perang Kenapa Kita Mesti Dialog Kenapa Saya Punya Harta Saya Mesti Dialog Dengan Orang Yang Curi Itu Di Hukum Dari Mana Hukum Jawa Menjupahit Saya Punya Hukum Adat Tidak Cikan Untuk Dialog Kocuri Saya Punya Barang Saya Petong Kopu Leher Itu Saya Punya Adat Tapi Bukan Dialog Jadi Jangan Ditipu Dengan Sekarang Situasi Ini Sekarang Dunia Kami Sudah Terangkat Sama Dunia Dan Dunia Sudah Tahu Indonesia Yang Ada Dalam PBB Jalan Macam Orang Curi Jalan Tunduk Tunduk Karena Malu Malu Kalau Saya Indonesia Jangan Jadi Anggota PBB Sebab Kamu Baru Tidak Atur Hormat Hukum Internasional Kenapa Sekarang Indonesia Ada Kesemasuk Satu Menteri Untuk Jadi Anggota Dari Komite Indigenous People Atau Bangsa-bangsa Yang berhak Merdeka Kamu Kolonial Baru Menjadi Anggota Itu Bawa Dari Mana Kamu Bawa Dari Mana Menjadi Anggota Demokrasi Kamu Tidak Demokrasi Kamu Punya Demokrasi Itu Soekarno Punya Demokrasi Demokrasi Terpimpin Bukan Demokrasi Eropa Demokrasi Kerikan Dunya Terpimpin Jadi Bupati Bilang Begini Tentara Bilang Begitu Karena Itu Terpimpin Kalau Tentara Tidak Senang Dibunuh Tehius Eloai Pemimpin Papu Yang Karismatik Presiden Wahid Kasih Dia Uang Untuk Bikin Kongres Di Papua Abis Dia Diundang oleh tentara ke resepsi Lantas dorang bunuh dia Itu tabiat Jawa Kenapa kamu tidak muka dengan muka Selalu Sembunyi, racun Rampok Jadi Dari New York, sekarang kami dari New York Sudah ada kantor di New York Jadi harap supaya jangan Masyarakat kena tipu dengan kantor-kantor Yang dibuka itu teori saja Itu mainan saja Harus di pusat Jadi Saya suruhkan disini untuk generasi muda Yang keluaran akademis Yang Datang ke New York Menduduki kantor ini Dari pedalaman, pantai, berauke, sampai Semua datang Yang ada kapasitas rulasi Berarti yang bertukar datang Pengajaran disini Seluruh dunia ada disini, jadi kalau melobi Semua ada disini Ini sebelah jalan Dari sini saya bisa lihat Kamu ke sebelah jalan Jadi Mau dapat kantor lebih jauh dari mana Jadi harap supaya Seluruh tanah air KMPB Anak-anak muda Semua pertem Giliran semua Tutup barisan Dan kita di New York Kita registrasi Dengan simbol Setia, jujur, mesra Setia, jujur, mesra Berarti Kita tidak lihat Warna Kulit Rambut Kita tidak lihat Agama Kita tidak lihat Usul asal Kalau setia untuk Bahasa Papua Berjuang untuk Papua Kita mesra Jadi satu Jadi Saya harap supaya Kubur itu Simbol One people One soul Itu nanti kita merdaikan Baru urus Karena people One people One soul ini Indonesia punya simbol Dan Tuan Yeong Sudah jual Buat Jakarta Buat Jawa Dia ada Hidup di Jawa Jadi Kasih tinggal dia Yowe, meset Manufadu Dona boleh Ohe Dona boleh Dapat itu simbol Jadi Kita Tutup barisan Pakai simbol Setia, jujur, mesra Dan maju Maju kita Jadi Saya harap sebentar Kalau Pemerintah Vanuatu It'sing Yang kami Dan bikin Kongres Semua Tutup barisan Dan Bantu saya Dukung saya Untuk Jadi Presiden Sementara Saya sudah Berumur Saya sudah Pensiunan Orang Pensiunan Bank Jadi saya tidak Perlu uang Saya perlu itu hak Karena saya punya Keahlian 50 tahun Pergiunan Internasional Itu Saya menggunakan Untuk Urus Transaksi Transaksi Over Over Hava Overname Supaya Semua jalan Dengan baik Dunia Internasional Dalam negeri Saya ini Didikan Keluaran Osiba Lima tahun Osiba itu Operating School Inhim Sampai Sampai Nairan Pamung Prajak Jadi saya Tahu Persis Urusan Adat Hukum Internasional Saya Dengan Keahlian Saya Saya mau Pimpin Saya punya Bangsa Sampai Merdeka Nanti Kita Merdeka Saya Offer Untuk Kamu Generasi Muda Jelangkan Terus Pilih Siapa Presiden Saya Sudah Hubungi Presiden Fokorus Dalam Bui Sebelum Tidak Bisa Beliau Dapat Hukum Ilihal Tuan Fokorus Tidak Boleh Tunduk Untuk Jawa Karena Tuan Raja Tanah Jadi Kalau Tuan Mau Proklamasi Itu Tuan Punya Hak Tuan Proklamasi Di Papua Bukan Di Jawa Tapi Karena Permainan Itu Sekarang Minta Maaf Presiden Dan Saya Bewakili Saya Komando Dari PSK Presiden Saya Sementara Ambil Bagian Untuk Kursus Supaya Proses ini Jalan Dengan Baik Dan Kita Semua Pakai Setia Junyur Mesra Itu Sudah Direkstrasi Sejak 62 Dini PBB Tadi Saya Sudah Kesetujuh Juran Jadi Jangan Sampai Fikir Ini Baru Kemarin Jadi Anak Anak Muda Yang Baru Tidak Mau Ajar Sejarah Itu Berarti Mereka Tipu Diri Jangan Percaya Itu Kaki Kaki Tangan Indonesia Yang Berarti Kaya Uno Urus Dia Omong Kosong Omong Kosong Kenapa Dari Tidak Ikut Diskusi Kami Kumpul Dari Tidak Ikut Diskusi Jangan Sembunyi Sembunyi Kalau Diplomat Kalau Diplomat Kita Satu Bangsa Jatuh Harus Maju Tapi Jangan Sembunyi Sembunyi Berarti Kamu Curi Kamu Takut Jadi Dengan Ini Saya Tutup Barisan Dan Menurut Nanyang Kebangsaan Syukur Bagimu Tuhan Kau Berikan Tanahku Beri Aku Rajin Sampaikan Maksudmu Terima Kasih Persevero Nakor Serah Iso